Oke kembali lagi di channel aku, oke pada kesempatan kali ini pada video kali ini, dulu tuh aku pernah kesini nih, ini tempatnya namanya Warkop Mojok Karena hari ini aku libur kerja, dan kebeneran mau nongkrong juga, mau ngopi juga, akhirnya kita datang kesini buat yang kedua kalinya Hanya waktu itu kita kan kesini masih kayak ragu-ragu gitu ya, buat nyari jalan, sekarang kan udah apal ya, langsung meluncur kesini gampang banget, tadi gak usah liat map-map Karena di google map tuh gampang tuh, namanya Warung Mojok, udah kita lanjut masuk ke dalam aja buat ngopi tentunya, sama main-main kucing Karena dalam tuh banyak banget kucing, jadi buat kalian pecinta kucing, cat lover, bisa ngopi juga, bisa mainin kucing juga Dan disini bisa ngasih makan juga, karena disini disedahin snack buat makan kucing-kucing dalam, udah yuk kita masuk aja, bye Pokoknya lokasinya itu di pinggir jalan banget, nah ini jalan, jalan raya, terus pokoknya di pojokan ada yang kayak gini nih Nih, ini dia, pelangnya, tuh, kita jump dulu, nah, ada sponsornya ya Nih, disini tempatnya teman-teman tuh Yuk kita masuk Nih, disini tempatnya 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 Sekarang kita pesen dulu sama si Ajan ya, aku mau coffee latte deh, coffee latte boleh yang panas, yang dingin ah Aku mau yang panas ya, soalnya habis hujan nih Kalau seneng kucingnya berapa nih Kak? Seneng kucingnya itu ada yang, ini kalau yang ini 9.000, ini 9.000, ini 9.000, ini 2.000, ini yang kering Oh, sama beli ini nih kan, itu owner-nya tuh, itu kucing-kucing yang lihat, nah teman-teman, itu banyak banget tuh lagi yang disemakan Di setiap bangku-bangkunya gini, ya ada, ada kasur gini, ada kasur, mungkin sambil ngopi kalian sambil ngelus-ngelus kucing disini ya Tapi kucingnya lagi dikasih makan lho, lupa kita keluarin snack ya, ini kita udah beli snacknya tadi, 9.000-an Nih, mau makan Nih mau dia, ini kan ini persia nih, persia Oh ini dia domestik tapi lucu, bersih ya Ini calico nih Kaling ini apa ya, ini jantan deh Tuh Ini kucing banget, pokoknya kalau kalian disini sambil ngopi sambil ngopi nih lihat, tuh Bersih banget, ini yang cewek Ini bersih banget Akhirnya kita sambil di kasur kali ya Tuh mau nggak lihat Nih Lagi dikasih snack lihat, nih Jadi kita duduk Menungguin kopi Ini udah disini, kursi-kursi-kursinya lihat tuh Tuh, ini kita sambil Sambil ngasih snack mainnya Ini persia nih Namanya ini, ada namanya, setiap kucing ada kalungnya dia, namanya ini Ciki Ciki Ini Ini namanya warkop Kok namanya lemon Namanya lemon Namanya lemon Lemon mau tuh Ini digigit Ini Ciki baik, ini kalau lemon diambil tuh, dia langsung ngambil nih, langsung ambil tangannya boleh tuh Eh Ciki Eh nggak boleh lemon Ciki dulu ya Ini Ciki dia Biar siapa nih Ini lemonnya aggressive tuh Ciki udah kali ya, Ciki udah nih, ini Ciki Tuh Udah dulu ya Kita ke yang ini, ini Kaliko nih Ini Kaliko namanya siapa? Ini tofu Hei tofu Ini gue nggak suka ya Ini tofu Ini nggak suka ESS Lemon dia, tangannya bermain teman Ini siapa ini? Tofi Ini tofi Ini Tofi versianya Ciki nih kita pesen cafe latte tuh kita sambil ngoki teman-teman nih enak juga nih mantap nih kopinya mantap sambil liatin kucing-kucing disini udah banyak banget tuh ini mantap banget buat kalian yang suka kucing, pecinta kucing nih sebelah sini juga ada toilet teman-teman kayaknya mau seolah deh, gak tau deh ini toilet toiletnya bagus kesana tuh diskret disini juga ada teman-teman, tuh kalau kebawasan tuh, kelinci oh iya liat nih, kelinci ada tebing nih teman-teman tuh, tuh liat tuh dia naik tebing anjay itu kelinci dia tuh dia kelinci disini, disini tuh di bebasin gitu teman-teman jadi disini tuh ada sebelah ngeliat kelinci kali ya mungkin anak-anak kalian atau kalian bawa pasangan bawa anak juga bisa ngeliat kelinci disini nih disini, kok izin kok nih, kelinci nih tuh, lucu sekali pokoknya kalau kalian pecinta hewan kucing, kelinci nih ada disini banyak banget kalau kelinci kayaknya aku agak sedikit ngeri sih buat megangnya tebing gitu sih teman-teman tuh kayak tebing-tebing batu gini tuh samping dari cafe-nya tadi nih disini di bawahnya nih tuh, tebing kayak gini tuh keren banget sih ini udah terbiasa gembul gemuk saya dunggung telinganya besar sekali nah gitu teman-teman buat di ground buat di bawah tadi karena kita kalau ke cafe-nya kita naik ke atas tuh kayak gini enak banget nih pemandangan tebingnya tebing-tebingan bambu gitu nature jarang-jarang konsepnya kayak gini nih biasanya kan kalau konsepnya hewan tuh dia hewannya di dalam gitu kalau yang di alamnya gak ada rumput buat makannya mereka deh tuh dia nyamperin disangkannya mau kasih makan tuh itu rumput buat dia makan yang ini nih yang hijau nih tuh gitu jempili batu nih kita buat lanjut ngopi dulu teman-teman jadi kalau kalian mau kesini bisa di googling aja teman-teman deket pokoknya dari dagu pokoknya dari terminal terminal apa teriak kopi kita nih gak diminum nih tuh tofi nih si tofi kita nih kayaknya kita lagi ngopi bareng nih tapi hari ini kita ditemenin sama si tofi karena kamu udah temenin aku tofi kamu mau snack gak tofi tuh belum dikasihin si tofi udah gigit liat udah gigit digigit terus ditekan tuh kayaknya mereka udah terbiasa dipakai sama snack ini jadi begitu kita bawa si snacknya dia udah langsung nyamperin jadi snacknya tuh beda-beda tadi ya ada yang 9.000 10.000 sama 15.000 kalau saya ini yang 9.000 nih tapi kayaknya bisa bawa snack dari luar juga kali ya tapi buat kopi juga enak ya temen aku pesen kapal yang hangat karena hujan-hujanan kita tadi kira-kira ada berapa jenis guttingnya disini ya tadi yang versi yang mana ya ini sekarang aku mau ambil kitten dulu temen-temen saya ambil kitten kittennya ada dua kalau masalah tadi mana ya kittennya ini kayaknya ini deh nih kitten kita bawa kitten satu ya nih dia nih tuh tapi snacknya habis temen-temen ini kitten domestik ini dia jantan tapi yang domestik yang kali ini bagus yang short hair jadi kalian ngopi biasanya kalau yang suka kucing ngusap ini aja udah udah mereka ketenang gitu nah disini bisa nih kan sambil ngerjain tugas sambil nugas juga bisa sambil kerja juga bisa sambil temen ini nih kucingnya nih di bawah ada tuh kalau yang gede-gede tuh biasanya dia tuh harus ada snack dulu baru nyamperin tadi bawa snack 2 beli snack 2 dia langsung nyamperin berhubungan ada kitten kita yang kitten aja nih tuh koknya juga enak ini namanya siapa kamu coba kita lihat Marsha Marsha namanya Marsha namanya Marsha dia cowok cewe sih oh cewek Tina ini Kaliko nih kayaknya segini sih usia-usia 12 setengahan ya iya 2 bulan setengahan lah 2 bulan-2 bulanan lah bulunya juga bagus bersih temen-temen bersih gak ada kutu makanya kamu lemes ini kayaknya gak kena sender matahari nih gak kejemur Marsha ini gak ada lagi yang tadi di bawah nih si Oyen tuh lewat dia gak yang preman sini yang lain ada tuh dia harus pake snack terus yang kalau yang besar nih yang kalian mau kesini gampang banget pokoknya kalian tinggal di googling aja terus tulis wargop mojo langsung klik petanya tuh udah sampe berarti aku tuh kesini udah yang ke 2 kali yang pertama kemarin masih nyari-nyari kesini plus rame juga jadi gak sebebas sekarang biasanya kalau sore itu rame sore-sore jadi sebenernya ini tuh bukan kape kucing karena ondernya suka sama kucing jadi banyak kucing disini kucing klinci sama dogi tapi kalau dogi di rumah ondernya katanya gitu tempatnya tuh suasananya dia tuh vintage tuh vintage itu tuh karena berhubung dia kiter jadi dia gak bisa kemana-mana ini juga ada kiter lagi tuh gimana kalau kita ambil dulu kiternya tuh ini ada 2 kiternya ini kiter juga nih ini dia ada 2 nih tuh jadi 2 oh kedinginan ini jadi ada 2 tuh yang satunya yang satunya namanya siapa oh namanya copot oh gak ada namanya coy ya gak ada gak ada namanya dua-duanya sih ini dua-duanya juga domestik berarti yang versianya ada 2 kalau mau sahaja tadi tapi kalau dilihat dari tubuhnya medium sih versian medium ini tadi ya dia milih milih tempat sendiri nah gini kan lihat sambil nugas ya sambil ngeliatin mereka sambil ngeliatin jalan juga sambil ngeliatin mereka tuh gak bisa berisik-berisik gak bisa ngelepas karena disini tempat umum takut ada ngeliatin aman juga sih temen-temen buat yang bawa device yang sering colok-colok nih colokan dimana-mana tuh colokan dimana-mana setiap kursi ada colokan jadi kalau kalian interaksi gini sama kucingnya juga aman karena kucingnya bersih tadi juga dibandingin mau lihat mandinya di bawah jadi aman ya soalnya yang sakit di karantina di bawah ini dia lagi di grooming sama owner-nya lagi di grooming ini tiap hari di grooming sih udah setiap hari oh setiap hari ada yang uji tuh dibersihin dia tiap hari makanya bersih-bersih tadi kita lihat di atas wajib mandi selanjutnya kan butuhnya pasti banyak semuanya ada berapa yang kucing-kucing disini ada berapa belas enam belas oh emang sebenarnya jalanan oh ini rescue iya iya ikut makan cuma sih kesian harus segera di steril cuma susah ditangkep ini tuh jadi pada di luar ya mending diurus disini jadinya lebih mantep makan terjamin kan di grooming pula tapi dia akar padahal masih baru ini ya emang udah lama suka minta makan disini iya oh makanya dia belum ada kalungnya belum cuma susah ditanggung susah banget berarti basicnya ini Cici emang suka kucing ya Cici suka binatang oh suka binatang termasuk kelinci nih di samping aku ini ada ada kelinci tah ini kalau kelinci dia jenisnya apa aja Cici tau gak Cici yang biasa yang biasa ya ini mah kelinci-kelinci lembang sini aja kali ya dia bagus banget iya sebentar ya tembangan sisinya ini jadi kalau malam dia tidurnya disini Cici apa gimana oh mbak tidurnya di atas ini mah buat isolasi aja oh ini isolasi kalau yang lagi sakit kayak flu kali ya Cia sakit iya isolasinya disini hmm ini tempat isolasi kalau ini mah kita sebenarnya gak main kandang oh langsung dilepas aja di atas ya di kasur oh makanya di atas itu banyak kasur mau tulis sini silahkan gitu oh yang kabur juga kan ada oh gitu ada si Oyen Oyen santuy banget nih tuh dia santuy nih siapa itu Oyen Cic eh Oyen apa-apa itu Oyen berapa lama Cic ini kopi-kop Cic ini dari 2015 2015 oh dari 2015 temen-temen tapi kalau kucingnya baru dari 2017 datang kucing pertama gitu jadi pertamanya konsepnya emang gak pakai kucing enggak karena memang ini bukan kami kucing saya tidak menamakan sebagian tapi ada kucingnya gitu ya Cia iya nah gitu iya cuma supaya kucingnya gak dianggap iya bener tuh tapi jadinya dia yang domestik tadi aku lihat di atas ada yang itu Cia ada yang Persia oh Persia dibuang oh yang gak bisa kayak si Batar itu gak bisa interaksi sama manusia nah jadi temen-temen buat kalian yang mau kesini mau interaksi sama kucing juga jangan khawatir karena kucingnya itu sehat dan digrooming nih sama kucingnya langsung nih jadi gak akan mungkin ada kutunya dan sakit karena yang sakit itu dikarantin ya Cia Cia dikarantin ya iya ya ada yang satu tapi proses kan gitu jadi aman buat kalian pegang-pegang di atas bermain sama kucing iya 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 bener karena karakternya beda-beda Cia iya karakternya beda-beda ini cirinya kayak loper banget kelihatan mandiin kucingnya juga detail nih berarti kalau udah beres dia gak dilepas dulu ke atas ya kasih waktu dia sebentar ini kalau konsep di bawah emang terbuka gini Cia terbuka terbuka ini juga naik-naik sama temennya tuh men kelincinya gak digigit kucing Cia oh enggak oh mereka udah yang masih kecil banget pikir-pikir ada iya kalau udah bergiru dari itu ini lucu banget temen-temen dia ngumpul nih kayaknya kedinginan deh tuh lihat tuh tuh ini kelinci sini tuh lucu banget ini nah kayaknya segitu aja temen-temen buat video kita kali ini buat movie kita kali ini kayaknya hari ini langsung ngonten habis ngopi dari sini kita akan ngonten kemana udah tungguin video abis ini kemana yaudah jangan lupa di like dan di subscribe temen-temen bantu aku untuk mencapai 100 ribu di tahun ini kenapa gimana subscribe yaudah bye abis 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 Terima kasih.